selamat menikmati maka jawabannya adalah ini tidak benar bertentangan dengan Al-Quran dan hadith Rasul Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَطُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ makan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam masuk waktu fajar kapan berhenti makan? ketika adhan subuh bukan 10 atau 15 menit sebelum adhan subuh ketika adhan subuh berhenti makan dan bertentangan dengan kebiasaan sahurnya Rasul disebutkan dalam hadith dari Anas bin Malik beliau bercerita bahwa Zaid bin Thabit bercerita yang artinya Zaid bin Thabit bercerita kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW kemudian setelah bersahur kami bangun mendirikan sholat Anas bin Malik bercerita berapa jarak antara sahur kalian dengan adhan subuh maka Zaid bin Thabit menjawab sekitar orang membaca ayat Al-Quran sebanyak 50-60 ayat kalau anda melihat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 60 ayat itu setengah jus setengah jus yang saya katakan tadi berapa menit sekitar 15 menit maka waktu yang paling bagus malah mengakhirkan sahur bukan malah tidak boleh makan tidak boleh minum ini yang ke sembilan yang ke sepuluh nah permasalahan makanan masih di tangan ketika adhan subuh perhatikan yang sudah-sudah yang termasuk pertanyaan makanan masih di tangan ketika adhan subuh maka bagaimana ya jadi orang minum pas adhan di airnya masih di dalam untungnya pas adhan maka ini khilaf diantara ulama ada yang mengatakan lanjutkan makannya tapi jangan bertambah ada yang mengatakan dicukupkan pas adhan tidak boleh dimasukkan lagi yang ada dalam nut dikeluarkan karena pas adhan pendapat yang kedua pendapat jumhur ulama berdasarkan ayat Al-Quran berdasarkan hadith Rasulullah bahwa Al-Fajru Fajran Fajr itu ada dua macam Fajrun Yahrumu Fihi Ta'am Watahilu Fihi Salah Fajar haram makan dan halal sholat Wa Fajrun Tahrumu Fihi Salah Watahilu Fihi Ta'am dan Fajar haram sholat dan halal makan ini menunjukkan pendapat jumhur bahwa makan batasan terakhir ketika adhan fakatnya kalau sudah adhan tidak boleh makan lagi kalau apa yang ada di mulut harus dikeluarkan ini pendapat jumhur disana ada pendapat ulama peneliti bahwasannya apabila makanan masih di tangan sedangkan adhan maka lanjutkan sampai selesai makanan tersebut yang ada di tangan tadi dan saya lebih contoh kepada pendapat ini hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radiyallahu'at jika salah seorang dari kalian mendengar adhan dan bejana masih di tangannya piring masih di tangannya makanan masih di tangannya maka jangan letakkan makanan tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut hadisnya sahih karena hadis sahih inilah kita berpegang padanya akan tetapi jangan main akal-akalan kan masih di tangan sini masih di tangan beradaan nah ini tidak benar yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk koepersional Rifkon TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati